Jika musibah dunia itu menimpa kita, maka ketahuilah itu sangat ringan. Musibah dunia apapun bentuknya, dia sangat ringan kalau dia menimpa kita. Yang berat itu adalah ketika musibah itu menimpa agama kita. Ketika musibah itu menimpa keimanan kita. Itu yang berat. Jika musibah itu menimpa dunia kita, itu sangat ringan. Misalnya kita punya usaha. Ahlan wa sahlan, Ustaz Yusuf Loma, Hafizullahullah Ta'ala. Saya teruskan sedikit, setelah itu saya berikan ke beliau. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, sekali lagi saya sampaikan bahwa musibah jika dia menimpa dunia kita, itu adalah sesuatu yang ringan. Karena dunia yang hilang dari kita karena musibah tersebut, bisa kita usahakan untuk datang kembali. Bisa kita capai kembali. Tapi jika musibah itu menimpa agama kita, wali yadzubillah, maka itu yang berat. Kalau agama kita yang sudah tertimpa musibah, maka kita tidak punya modal untuk berjumpa dengan Allah SWT, teman-teman sekalian. Kalau usaha kita, perniagaan kita, perdagangan kita tiba-tiba bangkrut, kita bisa usahakan kembali untuk mendapatkannya. Tapi kalau agama kita, panggilan suara azan dikumandangkan, kemudian kita tidak mau menjawab panggilan azan tersebut, kita tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, ini berarti musibah sedang menimpa agama kita berbahaya. Karena kalau musibah menimpa agama kita, apalagi modal yang kita bawa menghadap kepada Allah SWT, mena'udzubillahiminzalik. Oleh sebab itu, Fudail bin Iyad ketika menasahati seorang laki-laki tua, yang kelihatannya sudah tua tapi tidak mau beribadah, Fudail bin Iyad mengatakan, Anta mundhu sittina sanah, wa antatashiru ilallah, wa kita antasil. Engkau sejak 60 tahun yang lalu, karena umurnya sudah 60 tahun, Fudail bin Iyad mengatakan, Engkau sejak 60 tahun sedang menuju kepada Allah SWT, dan hampir-hampir engkau tiba, karena sudah 60 tahun. Maka Fudail bin Iyad ditanya, apa yang harus saya lakukan? Fudail bin Iyad mengatakan, Ahsin fi ma baqi, yugfaru laka ma qad madwa wa ma baqi, perbaiki apa yang tersisa dari kehidupanmu, maka Allah akan mengampuni dan menutupi kesalahan yang telah berlalu dan akan datang. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita kekuatan dari setiap musibah apa saja yang menimpa kita, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang ada di, memunga timur dan sekitarnya, atas musibah yang menimpa mereka.